Judulnya saja sudah canda penuh harap dari Ahmad Saiku Pemirsa, tapi pertanyaannya jadi canda atau serius ini? Pernyataan yang bukan pertama kali PKS memberikan sinyal, bolehlah, maulah bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kali ini secara terang-terangan dalam harlah PKB diungkapkan kembali pertanyaannya. Bagaimana kemudian tanggapan dari koalisi pemerintahan kubu Prabowo Gibran dan juga dari PKS, apakah mereka memang serius untuk tidak lagi menjadi oposisi di periode kali ini? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam tentunya. Di sini pengamat komunikasi politik sudah hadir, Mas Agung Baskor. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya juga sudah sesambung dengan dua narasumber saya di sini, yakni Mas Muhammad Iqbal yang merupakan jubir PKS dan juga Bang Daniel Anzar Simba Juntak, jurubicara dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya juga sudah melihat di sini Mas Efulhuda, Wasek JNPKB. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Ya, pastinya pertanyaan pertama untuk Mas Iqbal dong. Jadi sesuai dengan judul saya, ini bercanda atau ini serius? Memang benar, mau ditarik, mau diajak gabung, ini pengen memproklamirkan diri kami siap untuk berkoalisi? Seperti apa Mas Iqbal? Ya, saya bahas jawabnya dengan pantun aja lah. Pergi memancing ke Laut Bandar, pulangnya mampir ke rumah Pak Rahman. Statement Presiden hanya bercanda, bukan berarti, meminta kekuasaan. Jadi memang itulah cacah dan cacah NU ya, karena Pak Sewini kan memang seorang PINU ya. Jadi beliau biasa lah untuk bercanda dalam forum-forum apalagi dengan Caimin ya. Jadi statement ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada, belum ada pembicaraan serius. Ya, artinya belum ada di diri, belum ada pembahasan. Karena Pak Dasko tidak mengajak PKS, yang diajak hanya Nahdem dan PKB. Padahal ada PKS di situ. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa satiran lah. Yang ini tentu saja menjadi salah satu mencairkan suasana di malam itu. Nanti Mas Uda bisa lebih tahu itu. Kenapa? Karena memang politik JTA ini terlalu tegang lah. Hari ini semalam itu memang dia adalah PKB, kita lihat sangat rileks, sangat cair. Tetapi lagi-lagi, canda itu kan bukan berarti juga minta diajak. Tapi itu semacam bahasa satiran lah. Bahwa kalau ngajak-ajak, masa di depan orang yang nggak diajak, kira-kira gitu ya. Ada orang yang masa nggak diajak. Tapi kalau seandainya waktu itu Pak Sumidas bilang, gimana teman-teman ada PKS, ada PKB ya. Artinya ini kan satu-satu bahasa satiran bahwa sebenarnya kita perlu, apa namanya, di PKS itu saat ini belum memutuskan. Kami masih mengkaji. Dan juga belum pada ajakan. Oke, ibaratnya dikasih sebuah pantun, saya kasih pantun juga. Kalau jalan-jalan ke Jakarta, beri ke Laktero 2. Kalau PKS katanya tadi cuma bercanda, tapi kalau diajak mau juga. Nah, bagaimana Bang Daniel? Kalau memang cuma bercanda, tapi ini kan sebuah sinyal, Man. Kira-kira mau tidak ya Pak Prabowo mengajak PKS untuk bergabung? Ya udah, kalau itu cuma bercanda, kan kita bercandain aja. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah diseriusin, Mbak, candaan itu. Jadi, yang jelas, sesuatu candaan, kalau versinya Mas Iqbal tadi, maka tidak perlu ditangkapi serius. Jadi, sehingga tidak penting juga sikap Pak Prabowo, maupun sikap Partai Gerindra terkait dengan candaan seperti itu. Kalau itu candaan. Nah, tapi kalau itu serius, dan kemudian itu adalah bagian sikap yang ingin disampaikan oleh PKS, tentu Pak Prabowo kan sejak awal punya komitmen untuk bisa berkomunikasi dengan semua kelompok, dengan semua pihak. Dan tentu Pak Prabowo akan bicara dengan semua pihak juga. Karena terus terang, kalau itu saya tidak tahu, karena saya tidak tahu apakah Mas Iqbal otoritatif untuk menyatakan itu candaan, atau itu bukan candaan, atau itu sesuatu yang serius, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas, kalau candaan itu tentu diabaikan, artinya kita tidak tahu sikap PKS, tapi kalau kemudian itu ditapsirkan sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra, tentu Pak Prabowo dan Partai Gerindra akan mempertimbangkannya. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kita menginginkan politik kita adalah politik yang, apa namanya, yang buyuk begitu, dia tidak selalu tampil dengan penuh antagonisme. Karena belakangan ini kan antagonisme politik, itu dipenuhi di setiap sikap-sikap para politisi. Agaknya sikap politik yang lebih cair, yang lebih komunikatif dan akomodatif, itu adalah diri khas politiknya Indonesia. Oleh sebab itulah sikap-sikap yang friendly, bersahabat, kemudian kita berusaha berkompromi satu dengan lainnya untuk kepentingan rakyat yang lebih besar, itu harus menjadi watak utama dari para politisi kita. Sebutlah komunikasi kami dengan PKS baik sekali, misalnya di Sumatera Barat, atau kita bersepakat untuk mengusung kader PKS menjadi gubernur, kader Gerindra menjadi wakil gubernur. Nah itu artinya sudah ada komunikasi yang sangat intens antara Partai Gerindra dan PKS, atau antara Pak Prabowo dengan PKS. Karena ada titik-titik kesepakatan, titik-titik untuk bersama. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo untuk membuka komunikasi dengan siapapun. Yang jelas harus ditegaskan dulu oleh Mas Ikuan, itu bercanda atau yang memang itu serius dari sikap PKS. Karena kan yang harus dikonfirmasi langsung itu justru ke Pak Saiku, ini bercandaan doang, khas-khas bercandaan-candaan kosong, atau itu serius. Karena saya dengar dari beberapa elit PKS, itu agak serius juga. Tapi kalau masih bal hari ini ya betul itu candaan yang kosong saja. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, tampaknya ini mencontek gaya, atau juga taktik strategi, atau apalah istilahnya dari PKB yang ingin juga bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tanggapan dan tafsir ini seperti apa dari PKB? Wah, ikut-ikut PKB nih, mau gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana Mas Huda? Ya, kita mengenal teman-teman PKS, saya kira dalam beberapa momentum kan teruji, PKS pernah menjadi bagian dari pemerintah waktu Pak SBI, dan mengambil jarak di saat pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau terkait dengan Pak Prabowo, PKS kan sudah punya sejarah sebenarnya, hampir dua kali pilpres, PKS mengusung Pak Prabowo. Jadi kalau toh Mas Iqbal dan teman-teman misalnya memastikan bisa bergabung, tadi juga dikonfirmasi langsung oleh Bang Daniel, saya kira ada akar sejarahnya, karena PKS sempat menjadi bagian dari mengusung Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau konteks kemarin, jadi memang ceritanya, sambutan Pak Saikho itu, setelah Pak Dasko menyampaikan testimoni terkait dengan Harlah PKB. Nah, di dalam forum itu, karena kebetulan memang forum Harlah PKB, Bang Dasko menyampaikan ulang terkait dengan ajakan untuk bergabung dengan Pak, pemerintahan baru. Dan sebenarnya sikap PKB menyakut soal ini sudah sempat kami sampaikan di saat Pak Prabowo mengunjungi kantor DPP-PKB. Prinsipnya PKB sudah bekerjasama untuk menjadi bagian solusi bangsa ke depan. Nah, habis itu kemudian sambutan Pak Saikho, saya kira dua hal memang. Satu, memang suasana sangat cair banget tadi malam itu. Dan Pak Saikho mengambil posisi yang juga sangat cair, menyampaikan sambutannya. Prinsipnya saya kira bisa dua hal, jadi bisa serius dan bisa tidak serius. Seandainya serius pun, saya merasa sudah ada jalurnya kan dari dulu komunikasi dan kedekatan Pak Prabowo dengan teman-teman PKS. Mas Agung, ini kan tafsir-tafsir baik dari PKS, PKB, bahkan juga Bang Daniel. Intinya bahwa ini bisa dua kemungkinan ya, bisa serius, bisa juga tidak serius. Tapi ini di forum resmi juga, ini bagaimana melihatnya? Ya, pertama saya melihatnya di panggung depan itu sebagai pidato ya, 5 menit 47 detik pidato Pak Saikho itu memang semacam pidato curahan hati seorang ketua umum PKS ya. Nah, tapi memang susah untuk tidak dinafikan bahwa di panggung belakang kita lihat masalahan PKS ini memang masih punya nafas perubahan. Nah, sehingga ketika siapa yang otoritatif memutuskan sikap PKS ke depan, sebenarnya kalau di PKS itu ada 99 anggota majelis syuro. Begitu Bang Iqbal ya. Nah, jadi kalau ditanya, ini tarikannya di internal PKS akan sangat tajam nih. Apakah suara ketua umumnya, presiden PKS-nya yang memang ingin masuk, tapi di grassroot-nya itu pengen di luar, artinya sangat semangat membawa nafas perubahan sampai hari ini di grassroot PKS. Nah, ini tarik-menariknya gimana? Majelis syuro PKS yang paling otoritatif. Karena tadi Bang Daniel sempat menyinggung siapa yang paling otoritatif. Jadi, kalau di panggung depan saya lihat itu tidak cukup, di panggung belakang juga demikian, akhirnya ini tergantung respon Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini gayung bersambut atau bertepuk sebelah tangan. Karena kalau misalkan kita lihat komposisi Koalisi Indonesia Maju hari ini, kan sudah lebih dari cukup bahkan di atas angin untuk tidak lagi mengajak PKS. Karena memang peran PKS maupun distribusinya nanti akan membuat lapak-lapak partai yang lain akan terganggu juga. Seperti itu. Nah, tapi di luar itu semua saya melihat apa yang disampaikan oleh Presiden PKS Pak Saiku perlu diapresiasi. Karena memang sebuah arahan untuk membangun semangat kebersamaan. Dalam konteks tadi Mas Seyfulda juga menyampaikan itu sangat guyup, sangat cair. Jadi itu semacam komunikasi politik yang perlu dibangun. Dan saya kira peluang PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Walaupun kecil kemungkinannya. Karena memang sampai hari ini para kingmaker di sana, kalau tadi saya ungkapkan anggotanya, baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, memang belum menyambut secara penuh ajakan dari PKS untuk bisa berlabuh di Koalisi Indonesia Maju. Baik. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Mas Iqbal bagaimana tanggapan dari pernyataan Mas Agung tadi bahwa apakah memang benar ketika Mas Iqbal mengatakan ini masih bercanda. Karena memang ada kekhawatiran. Nafas perubahan yang tercederai jika lo memang tidak menjadi oposisi kali ini. Karena internal, secara grassroot ini juga masih terbelah. Gabung, janganlah. Di luar juga susah juga sesaat lagi. Di apa kabar nih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.